Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13 Oke kita lanjut ya ini video lanjutan dari video sebelumnya tentang panduan beli Google Pixel dan toko rekomendasi ini bagian yang kedua nih panduan cek HP Google Pixel jika belinya online langsung mau yang pertama Jadi kalau kalian mau beli yang pertama itu harus pilih unit paling mulus yang dijediakan oleh penjual misal nih saya cari ya di shopee langsung aja ke tokonya beberapa toko yang saya rekomendasikan misal di Golden City Sebenarnya toko lain juga cukup banyak yang punya reputasi bagus ya Nah biasanya di set masing-masing toko itu ada rentang harga nih nah 2,5 sampai 3 juta untuk satu tipe HP yang sama yaitu Google Pixel 4 XL dari sini kalian bisa cek pilihan variasinya disini kan ada nih beberapa variasi yang pertama adalah 85% sehidu tipis Nah kalau ini misalnya pilih warna putih harganya 2,5 kalau kondisi yang 92,92 sampai 95% itu 2,9 selisihnya memang cukup lumayan ya hampir 400 ribuan tapi saran saya sih daripada kalian beli yang unit sedo ngeluarin uang 2 juta lebih juga mendingan nabung sedikit lagi tambahin untuk dapat unit yang posisinya paling baik di toko tersebut dan kalau saya sarankan kalian tidak usah terlalu memikirkan warna lebih baik mengalah di pilihan warna yang terpenting dapat unit yang paling bagus itu saran saya ini ada nih yang warna hitam 97% up no shadow harganya 3.020.000 itu saran saya yang pertama alasannya kenapa ya tentu saja biar dapat jenis yang terbaik di kemudian hari teman-teman enggak banyak mengeluhkan ini itu lalu yang kedua skip unit minusan Nah jadi ada beberapa toko yang jual unit minusan maksudnya tuh ada unit-unit yang mungkin bekas pilihan seleksi-seleksi dari misalnya mereka datang ini satu container dari jumlah 1000 HP yang mereka punya banyak kan enggak mungkin tuh semuanya mulus ya mungkin ada di 200-300 unit yang kondisinya kurang begitu bagus biasanya kayak gitu nanti dijual dalam kondisi minusan kalau saran saya harganya di atas 1 juta sampai 2 juta jangan dibeli ya karena nanti pasti ada banyak masalah karena ini HP second udah tentu barangnya pernah dipongkar layaran nanti bermasalah dan lain-lain itu berlaku untuk semua merek ya bukan hanya Google Pixel tapi karena ini video khusus Google Pixel ya kayak gitu lalu yang ketiga baca deskripsi produk ulasan dan chatting dengan penjual nah di setiap toko pasti menyertakan ada deskripsi produknya nih kalian tinggal baca nah deskripsi produk disini tentunya sudah menjadi tanggung jawab Hai menjadi tanggung jawab si seller atau penjual apa yang mereka tulis disini itu tercover seharusnya menjadi tanggung jawab jika suatu saat unit yang kalian beli itu bermasalah dan tidak sesuai dengan dikatakan oleh seller di kolom deskripsi penting juga nih kalian negrinsuit kolom deskripsi yang ada disini siapa tahu kalau selernya nakal terus kalian udah mau komplain ternyata udah diedit nih kolom deskripsi disini jadi diperhatikan juga jangan cuma spesifikasinya ya tetapi ada garansi juga nih disini tertera garansinya berlaku berapa lama terus melalui mencakup apa saja yang bisa diganti di cover oleh garansi tersebut itu sangat penting berikutnya ulasan nah kalian scroll aja ke bawah disini ada ulasan sampai 509 ulasannya disini kalian baca memang saya rasa pasti selalu ada ulasan buruk ya nih kita lihat dari masing-masing bintang tuh selalu ada komentarnya di bintang 1 ada empat orang bintang 2 ada tiga orang jadi setiap unit pasti adalah satu atau dua unit yang dikirim ke pembeli itu yang kondisinya mungkin kurang bagus pasti ada karena ini unit random ya ini second yang apalagi second itu second limbah Jepang udah pasti ada banyak problem ya itu untung-untungan juga sih mungkin waktu dicek oleh seller HPnya baik-baik aja tapi ternyata pasti berjalanan HPnya mungkin bermasalah terbentur atau apa ya jadi nggak ada yang tahu yang penting kalian sudah paham dan disini ya kalau memang udah niat beli HP ini ya lihatnya yang positif-positif aja nih tapi ini juga jadi indikator ya kalau terlalu banyak feedback negatif ya kalian bisa alihkan ke toko yang lain saja karena mungkin bisa menjadikan keraguan yang cukup besar ya disitu berikutnya chatting ke penjual nih ini masih di poin ketiga ya chatting ke penjual itu maksudnya ya kalian tanyakan stok produk ya terutama karena biasanya ada penjual yang tidak mengupdate jumlah produk yang masih tersedia kalau kalian enggak tanya ternyata udah pesen dan barangnya ternyata belum ready stok kan lama juga nunggunya sementara kalian butuh HP itu dengan cepat wajib tanya nggak cuma tanya stok aja sih kalian bisa menanyakan hal lain yang menurut kalian mungkin yang masih awam itu bisa tanyakan apa saja terkait produk tersebut berapa lama kira-kira akan pesanan yang akan diproses berapa lama garansi yang akan mereka tawarkan gitu ya semuanya apakah memastikan sinyalnya aman adakah garansi email dan lain-lain jadi hal-hal seperti itu boleh ditanyakan via kolom chatting lalu yang keempat tanyakan terkait garansi tukar unit dan email ini tadi udah masuk yang poin ketiga ya kita lanjut aja ke poin kelima jika perlu tulis request kepada seller minta diberikan unit terbaik nah ini ini yang maksud saya ngechat ke seller juga salah satunya fungsinya itu jadi misalnya kalian udah milih disini pilih yang no shadow warna silver Nah setelah kalian masukkan ini pesanan kalian kalian setelah order check out kalian bisa konfirmasi ke seller gan atau Kak saya pesan dengan kondisi seperti ini warna ini mohon berikan atau pilihkan yang terbaik dengan kondisi terbaik jika warna ini tidak tersedia dalam kondisi yang baik boleh gilip kirim warna lain yang kondisinya cukup baik kayak gitu jadi nanti si seller juga ternotis sehingga pesanan kalian tidak salah kirim gitu ya maksud salah kirim yang disini adalah salah kirim kondisi kalian udah rebus kondisi terbaik ternyata dikirimin kondisi yang 80% yang minus gitu supaya menghindari hal-hal tertentu aja lalu berikutnya ini hindari memilih warna tertentu utamakan pilih kondisi terbaik nah maksud saya tadi seperti itu ya enggak keaduh aku lebih suka Google Pixel 4 XL yang warnanya orang nih aku dari dulu suka banget tetapi kalau misalnya di toko tersebut pilih yang warna orang itu minus terus kalian memberatkan lebih milih warna daripada milih minusnya itu itu kan sayang banget kalian udah buang-buang uang ibaratnya lebih baik pilih warna lain yang kondisinya prima 95% up lah itu jauh lebih baik Nah setelah yakin kalian bisa check out setelah check out kalian harus nunggu barang datang nah seketika barang datang jangan buru-buru nih kalian kalian harus videokan jangan dipaus saat unboxingnya saat buka bungkusannya jadi harus sampai HP menyala dipongkar ininya paketnya setelah dipongkar kalian cek cek kondisi fisiknya Apakah sesuai dengan yang dikatakan oleh seller sesuai deskripsi misalnya kondisi fisiknya tuh kalau 95% harusnya mulus ya cukup mulus lah meskipun ada lecet-lecet dikit itu sangat wajar karena ini HP second setelah itu dinyalakan HPnya sampai masuk ke homescreen seperti ini kalau udah masuk homescreen udah normal kalian bisa tuh matiin videonya jadi video itu disimpan dulu nih selama satu bulan paling enggak atau satu minggulah selama garansi yang diberikan oleh seller misalnya seller ngasih garansi satu minggu ya video itu disimpan kalau kalau pas hari kedua atau hari ketika ada masalah kalian bisa complain atau kalian bisa sampaikan bahwa ini bukti unboxing saya di HP saya ada masalah ini ini mohon kepada seller untuk memberikan garansi tukar unit atau memberikan solusi terbaik kayak gitu nah berikutnya adalah video harus jelas ya jadi video yang direkam itu jangan goyang-goyang atau minta tolong ke teman atau orang lain atau pakai tripod supaya videonya tidak nanti tidak ada kartu tidak ada goyang atau informasi yang disampaikan di video itu jelas saat video unboxingnya nah video ini fungsinya itu untuk return atau claim garansi dan untuk selanjutnya itu cek unit Nah apa saja yang dicek setelah kita unboxing Oke kita nyambung ke video berikutnya karena ini sama ketika kalian beli HP offline Terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh